Pihak manajemen Ancol buka suara terkait video viral wahana tornado di dunia fantasi, Dufan, macet saat melayani pengunjung. Humas Ancol, Eko Prasetyo menyebut bahwa video yang beredar viral di media sosial tersebut merupakan kejadian lama. Jadi dari video yang beredar di sosial media hari ini, memang kejadian itu terjadi di tornado Dufan, tapi bukan terjadi di tanggal 31 Desember 2022, tapi kejadiannya di tanggal 24 Desember 2022, kata Eko. Eko juga memastikan, berhentinya wahana tornado karena sensor pada mesin pengamanan otomatis mendeteksi adanya masalah. Dalam peristiwa itu, pihak Ancol juga memastikan tak ada korban jiwa maupun luka-luka. Eko juga menjelaskan, saat ini wahana tornado sudah berfungsi seperti biasa dan telah memenuhi uji keamanan yang dilakukan secara berkala. Sebelumnya, beredar viral di media sosial terkait wahana tornado di Dufan diberitakan mengalami gangguan. Ironisnya, gangguan tersebut terjadi saat tornado sedang ada penumpang dan terhenti di tengah jalan. Seorang warganet menyebar luaskan video mengerikan saat berlibur ke dunia fantasi, Dufan. Salah satu wahana favorit yakni tornado mengalami gangguan teknis, sehingga terhenti saat berisi penumpang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Terima kasih. Terima kasih.